Cuma yang Instagram, Instagram tuh mulai jam 8 atau 9 pagi aku upload Terus jam 12 malam itu aku hitung, aku akhirnya sampe Hah beneran 11 juta? Ah oke Aku tuh ekspetasi 1 juta aja, mirir 500 ribu aja aku gak ekspetasi Welcome to Unboxing Level Up Disini kita akan bersama-sama naik level dengan mengupas sisi impactors yang sebenarnya Melalui kisah perjalanan hidup mereka Dari saat mereka mengalami situasi terburuk Sampai akhirnya bisa bangkit kembali Menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya Here we go Hello guys Welcome back lagi di part ketiga podcast Unboxing Level Up Bersama Zevanya Wih gimana kalian udah nonton part 1 sama part 2 belum? Seru banget ya, di part 1 kita mengulik Zevanya Tentang pelayanannya dia, gimana dia bisa memberikan dampak yang sebegitu besarnya Kepo kan kepo nonton lah part 1 Terus di part 2 kita tuh game seru-seruan banget Lucu banget, yang wajib nonton itu, games receh banget Ya pokoknya lucu banget guys, dari setelan itu lucu banget Ini sampai aku harus dobelin baju nih, karena untuk buat nutupin keringat juga Ini sampah sera nih pake kayak ginian karena dia kalah tadi di gamesnya So pastiin kalian nonton dulu part 1 sama part 2 ya, karena bakal pecah banget Oke langsung aja di part ketiga ini Zevanya bakal ngobrolin, kita bakal kepoin kamu Tentang dunia sekolah kamu Kan kamu tadi katanya masih sekolah ya? Iya Di SMA, Pangudilgur, Yogyakarta Betul Oke nice Oke mungkin buat pertanyaan awal, kamu tuh melihat dirimu tuh sebagai sosok siswa yang seperti apa sih? Pake siswa yang gak bisa diem ya? Oke Kayaknya udah keliatan jiwa-jiwa ekstravertnya ya? Iya Gak bisa diem, pokoknya harus melakukan sesuatu, harus ada dampaknya gitu Dan kalo di sekolah itu aku ikut, dilihatnya ada dua Satunya OSIS, itu di satu meriode ya, dari 2021 sampai 2022 Kejituannya sekarang udah lengser ya, udah gak mikir lagi proposal, LPG Saya bebas, saya bebas Terus aku juga ikut ekstra kulikuler, yaitu ekstra kulikuler KSN Ekonomi Jadi ekstra kulikuler yang dipersiapkan buat siswa-siswa untuk mengikuti Olimpia Desains Nasional di ekonomi Wow, 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 nah di OSIS itu sendiri, kamu waktu itu apa sih jabatannya dan kegiatan kamu di OSIS itu ngapain sih? Waktu di OSIS, jabatannya sebagai ketua dan pastinya ada timnya ya, tiga ketua dan pastinya ribet banget ya Pastinya sibuk banget ngurusin proposal, ngurusin LPG Terus kalo misal setiap event itu kan ketua penintai udah beda-beda ya Jadi kita ngurusin lagi nih perbagiannya seperti apa Terus kalo di ekstra kulik sendiri, boleh gak diseritain kayak Tadi kalo bilang itu kan khusus untuk mempersiapkan anak-anak yang mau ikut Olimpiade Nah maksudnya gimana sih cara join dalam ekstra kulik itu? Apakah kamu di handpick sama guru dipilih atau memang kamu mengajukan diri Oh saya mau mendaftar nih untuk mempersiapkan Olimpiade gitu Gimana sih boleh gak diseritain proses kamu masuk? Jadi kalo disuruh juga disuruh, ada minat juga ada minat Oh iya dua-duanya gitu Sebenernya waktu kelas 10, kelas 11 aku tuh udah pernah ikut Olimpiade Science Nasional Yang ekonomi yang tingkatnya yang nasional itu Cuman guys kalah ya kan Masih kalah, masih kalah, masih kalah Dan kelas 12 kan biasanya udah kelas akhir kan udah gak boleh ikut lomba ya Udah gak boleh apa namanya Ya kegiatan-kegiatan ya Pasti dibatesin sama sekolah Tapi guruku tuh mah ngelihak lagi gitu loh Kayak ayo kamu ikut lomba akutansi Aku langsung kayak Aduh udah kelas 12 Udah masih banyak kegiatan harus nyiapin lomba Itu kan kayak ribet banget ya Tapi gak tau kenapa Gak ada di akut sekali lagi deh Terakhir deh terakhir gitu kan Dan puji Tuhan ya mah justru yang kelas 12 ini menang kemarin juga Udih banget tuh kalo boleh tau ininya lombanya Lombanya kemarin kita di Universitas Santerma Oh di universitas kalian ya Utrus Santerta Dharma Satu keluarga Udah-udah kemarin jadi konten sadar Konten sadar Kadar pride Oke di Universitas kalian ya Jualan berapa tuh Zep? Jualan berapa tuh Zep? Jualan 2 Wow Ada berbagai setiap provinsi ya Kemarin ada ketemu dari Malang Kota Malang Ada juga ada Minang Ada dari macem-macem aku sampe gak hafal Ketika kita final gitu Puji Tuhan ya itu Jadi aku kayak belajar bahwa Walaupun kelas 10-11 aku kalah Aku mengecewakan Aku gak menang Ternyata tuh gurunya masih memilih lagi di kelas 12 Itu kayak aku ngerasa Kayak kasihnya Tuhan gitu loh Walaupun kita salah Walaupun kita Apa namanya Gak sesuai dengan apa yang Yang diekspresasikan Tuhan Yang disukai Tuhan Tapi ternyata Tetep dipilih lagi loh Yang kalah-kalahin tadi Yang gak sesuai ekspresasian Tetep dipilih Tetep dipercayakan Ya tetep dipercayakan Tapi aku juga percaya sih Maksudnya akhirnya Adian kamu dipercayakan lagi Karena kamu selalu berusaha memikirkan yang terbaik Dari hal-hal sesimpel apapun itu Makanya sampe sekarang pun Bahkan sampe kelas 12 Dipercayain dan bisa menang Puji Tuhan Nah next news ya Apa sih yang membuat kamu itu Tertarik dengan Ekskul ini Apakah yang kayak Menurut kamu biar kayak Duh aku tertarik banget nih Sama Olimpiade Ekonomi ini Awal mulanya gimana? Oke awalnya justru karena Keterpaksaan Keterpaksaan Karena kan Jarang ya orang-orang Kalau cari ekstra kan Pasti kayak yang menyenangkan Ya sih Lepas dari mapel-mapel Lepas dari pelajaran-pelajaran Pastinya Pastinya kayak pecinta alam Pramuka Atau apa sih Dance Milihnya pada kayak gitu ya Semua temen kelas itu Ekstra kulit kelasnya yang Asik-asik Yang enjoy Tapi Gak tau kenapa aku tuh Tertarik aja gitu Yang KSN itu kan Mikir ya Aduh udah mikir Ada beban Ada beban Ada tanggungan Bebannya tuh Tiga kali ya Banyak banget karena bebannya Tapi tertarik aja sih Dan Aku itu Dari seangkatan Yang ikut ekstra itu Cuma tiga orang Jadi aku salah satunya Karena saking sedikitnya Minatnya ya Pasti carinya yang asik-asik gak sih Menurutku Ekstra keluar ekonomi tuh asik Tapi menurut orang lain Mungkin aneh ya Mungkin menurut kalian juga Menurutku aneh juga Menurutku juga aneh Menurutku juga aneh Menurutku apa ya Kita tuh seharian udah belajar Belajar Ex school Pasti belajar lagi Bagusnya kan ex school Seneng-seneng gitu ya Tapi kembali lagi ke orang-orang Masing-masing Punya minat sendiri-sendirian Nah Kalau tadi ngomongin Ngeliat kamu Sebegitu besar ya Minatnya di bidang akademik Mungkin kan gak banyak ya Anak-anak muda kayak kita Ini yang gak terlalu In to academic things Nah kenapa sih Ziff Mungkin gimana caranya Biar makanya kamu Bisa tetep maintain your academic Tapi sekaligus Kamu menjadikan Kegiatan akademik itu sebagai ekstra Aku iklan kamu Oke Kalau akademi itu Sebenernya waktu Cepat dikit ya guys Boleh Waktu SMP Aku tuh gak pinter sebenernya Bahkan Ini aku buka disini ya Pinternya gimana nih Berapa dari berapa 31 dari 31 Percaya gak Gak mungkin Beneran SMP SMP Iya ini baru aku Aku buka di podcast kali ini ya Wah eksklusif guys Jadi waktu SMP itu Aku pernah peringkat beneran terakhir Dari yang paling terakhir 31 dari 31 Kan di kelas unggulan juga sih Aduh Terendah untuk peroknya Enggak Terendah Paling bawah gitu Dan saat itu tuh Guru-guruku ada Beberapa guru yang Ya pasti karena ya Di sekolah yang bukan Ibaratnya Apa ya Di sekolah negeri ya waktu itu Gatel ya Underestimate gitu ya Ya di sekolah negeri Dan waktu itu kan Kita pastinya beda-beda Kepercayaan Dan itu Mungkin ada guru yang Apa namanya Ngejudge aku bahwa Kamu itu Kamu ibaratnya Kalau orang-orang tuh Baru sampai Orang-orang tuh udah sampai Jakarta Kamu baru sampai Jogja Emang dikasih tau kayak gitu Dan terus Sakit banget ya Kayak direndahin sebegitunya Tapi itu jadi motivasi bagi aku Oke besok aku SMA Kan aku tunjukkan Kalau aku tuh bisa Bisa ringinya di atas Dan puji Tuhan Di SMA ini Aku gak pernah Keluar dari lima besar Jadi kayak Langsung naik gitu Tapi Kalau di SMA bener-bener Turun Jadi kayak SMA aku bisa naik banget tuh Karena ya Lingkungan tuh Mempengaruhi ya Karena kalau lingkungannya baik Lingkungannya positif Lingkungannya Saling mendukung Lingkungannya Gak saling apa ya Gak saling hujan Gak saling Tapi lebih kayak mendukung Lebih sama-sama ngejar tujuan kita Itu membantu banget Jadi menurutku lingkungan itu Mempengaruhi Dan sangat mempengaruhi Untuk kehidupan kita Kedepannya Emang perbedaan lingkungan Di SMP Waktu di SMA Kamu kayak gimana? Oh beda banget Kalau di SMA itu kan Kita Aku btw Aku sekolah di SN Katolik Tapi bukan berarti Kalau benar Kristen Temen-temen disana Sangat-sangat Menghargai aku Disana ada yang Kristen Ada yang Hindu Ada yang Buddha Ada yang Islam Berbagai agama sebenarnya ada Bahkan mereka tuh ada Di berbagai Kota di Indonesia Jadi gak cuman Gak cuman Jogja aja Ada yang Papua Ada yang Sumatra Ada yang Kalimantan Semua menurut jadi satu di Jogja Tapi mereka tuh Mengharganya sangat tinggi Jadi aku merasa nyaman Di sini aku merasa Sekolah tuh juga rumahku Tapi ketika di SMP Aku bukan karena Cuman masalah sekolah negeri sih Tapi karena Aku menemukan temen-temen Guru juga ya Itu yang Lebih Gak menghargai Gak apa ya Gak menyaing siswanya Gak pake Gak pake kasih lah Aku merasakan di SMA ini Guru-guru dan temen-temennya tuh pake kasih Saling suportif Oke oke Berarti bener ya Ada kata Kirmantan juga kan Kebiasaan yang buruk Buruk Merusak kebiasaan yang baik Kebalikannya juga Kebiasaan yang baik Merusak kebiasaan yang buruk Ya Mungkin saya juga udah mengalami Dulu Di tempat yang buruk Dan kayak merasa tidak Gak di welcome gitu Tapi sekarang Ya puji Tuhannya udah di welcome ya Sama lingkungan sekolah Dan juga lingkungan kerja gitu Terus aku juga mau tanya Kira-kira kamu punya gak sih Saran nih Buat temen-temen di luar sana Yang mungkin kayak Duh aku tuh pengen Berprestasi di bidang akademik Gimana ya kak Caranya gitu Punya gak saran Buat temen-temen yang memang Mungkin tertarik Di bidang akademik Tapi belum tahu caranya Oke Sebelumnya aku SMA tuh Nulas ya guys Salah satu bimba yang terkenal Yang terkenal Udah terkenal Mahal Ngabisin duit Warna merah bukan? Iya warna merah Tau gak tau? Tau Ya gitu ya guys Pokoknya Gak yang murah-murah banget Apalagi di jaman yang SMA sekarang Itu udah bisa buat Kebeli motor Itu buat satu tahun Tapi Ketika aku SMA tuh Tutup sama aja sih Menurut aku Aku bimbel Aku ke peringkat terakhir gitu loh Dan ketika SMA Aku gak ikut bimbel Gak ikut less apapun Beneran apapun Yang kayak Pake bimbel mahal itu Setahun berapa juta Aku gak ikut Aku cuman Aku gak belajar juga Kalo kalian pengen tau Aku ujian gak pernah belajar UTS gak pernah belajar UAS gak pernah belajar Tapi kuncinya Ketika guru menjelasin Aku mau dengerin Jadi Aku punya berisi Kalau semisal belum paham di hari itu Yang dipahamin di hari itu Pokoknya aku gak mau Sampai rumah tuh bawa beban lagi gitu loh Kayak aku harus belajarin lagi Jadi Aku pribadi Aku emang gak belajar Kayak ngulik Aku kan ada yang belajar Sampai Sampai tengah malam Sampai paginya Masih belajar lagi Aku gak Aku jadi lebih kayak Gurun jelasin Apa ketika hari itu Ketika jam itu Ibaratnya jam 7 sampe jam 8 Ya jam 7 sampe jam 8 Aku dengerin Dan aku harus paham dulu Kalau gak paham Bia tanya Jadi Selesaikan di hari itu juga Selesaikan di jam itu juga Ini tips and trick dari Zeva Tapi tetep balik lagi ke impacters ya Sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing Jangan disama katakan Ah Zeva aja gak belajar Berarti aku gak belajar Itu tetep beda-beda Kalau aku yang nerapin gitu Tambah bodoh ya Jadi emang gak bisa Kalau aku emang harus belajar segeri Jadi sesuaiin Sesuaiin Belajar masing-masing Tapi keren banget ya Berarti ya Masihin paham Oke Tadi Zeva aktif di gereja Iya Aktif di akademik Di sekolah Kurang apa Coba kita tanya ya Ada gak sih kegiatan-kegiatan lain Zev di luar gereja Di luar pelayanan gereja Di luar organisasi-organisasi Di sekolah Ada gak sih hal-hal yang gak ngapain Ada ya Itu pelayanan sosial Enggak Oke Jadi sebenernya bukan Aku gak tergabung dengan komunitas Yang kayak youth and teens Atau sekolah Itu aku gak tergabung Belakang-belakang pun Tapi aku inisiali sendiri Jadi awalnya itu Waktu SMP Aku tuh ikut PMR Palah Merah Remaja Kalau PMR itu kan dibawah nangan PMI ya Dan saat itu aku ikut for peace guys Teman-teman belum tahu Apa itu for peace For peace itu Forum Remaja Palah Merah Indonesia Jadi organisasi buat teman-teman remaja Dan anak remaja SMP SMA Di bawah nangan PMI gitu Dan aku ikut itu Setelah aku ikut itu Aku ketumbuh kan Jiwa sosialnya Kemanusiaannya seperti apa Kepala Merahnya seperti apa Kepala Merahnya seperti apa Itu bertumbuh lebih dan lebih lagi Sampai akhirnya Singkat cerita juga Aku waktu SMA udah gak ikut PMR Bukan berarti aku Stop untuk kemanusiaan Stop untuk kegiatan-kegiatan Ibu bawa kemanusiaan Tapi aku mencoba hal baru Waktu itu Ada satu teman kelasku Namanya Fathiah Lo Fathiah kalau nonton Fathiah Kalian kenal Sokak banget Jadi Fathiani Tiba-tiba Tiba-tiba Gatuh ya kayak Tiba-tiba WA aku Gitu kan Dia punya sepupu It's okay Dia punya sepupu Sepupunya itu ngalamin kecelakaan Jadi kecelakaan kerja gitu ya Ketika lagi BKL Dan Akhirnya Tangannya itu tuh Maaf kata diamputasi Jadi itu dua-duanya gak sih yang diamputasi Sentih banget gak sih Dari sini Jadi Sini kepotong Suka amputasi sampai yang sini kepotong Jadi Ya udah dua-duanya gitu Terus Si Fathiani Berinisiatif Buat apa namanya Galang-galang Tapi dia gak tau caranya gimana Dia gak tau Gimana harus Bisa ngembangin ini Biar bisa dibantu banyak orang Dia WA aku Karena Dia tau aku punya basic manusia A Terus Aku juga bingung sebenernya Ini harus mulai dari mana Terus Saat itu Karena aku inget aku tuh punya IG Sesimpel aku punya IG Aku punya Instagram Aku gak tau aku punya apalagi Aku gak punya Facebook Aku gak punya Twitter Aku gak punya message Yang aku aktif gitu Cuman IG doang gitu Terus Mungkin nanti bisa dikasih gambar ya Aku kasih gambarnya Aku upload satu foto Foto kakaknya Namanya Kak Alvian Aku upload itu Dan ternyata Ketika aku upload Satu hari itu Bisa tembus 11 juta Cuman liat social media Instagram Ini apa nih? 11 juta rupiah? Atau? 11 juta 11 juta? No Money Uang kan? Oh uang Dana kekumpul dalam sehari 11 juta Cuman liat Instagram Instagram itu mulai jam 8 Atau 9 pagi aku upload Terus jam 12 malam itu aku hitung Aku sampe Hah? Beneran 11 juta? Aku kayak Aku tuh ekspetasi 1 juta aja Mereka 500 ribu aja gak ekspetasi Tapi ternyata dengan uploadanku yang aku punya hati di upload itu Ternyata Tuhan berkati gitu loh Aku gak nyangka kalo 11 juta tuh kekumpul dalam sehari Karena kan ada kalian yang kayak Mahasiswa-mahasiswa nyari dana di jalan-jalan Itu kan sampe Sampe kehujanan Sampe apa Sampe apa Itu sehari mungkin gak sampe 100 ribu kadang ada Ada yang gak sampe sekian peratus Tapi gak sampe Tapi yang aku kaget disini Aku cuma pake social media Cuman pake Instagram Upload sekali Foto Dikasih caption Dikasih nomor rekening Gak pake kita bisa dukung Cuman nomor rekening Nomor rekening aja tuh Hukum 11 juta Dari situ Karena aku Wah kok bisa ya 11 juta gitu kan Terus habis itu Aku Usahakan lagi Usahakan lagi sama timku juga Aku punya timku ini Dari 2 temen yang Aku percayai Terus kita kerjasama sama baret Setiap hari Setiap hari kita rajin upload Kita rajin sebarkan ini Di segala sosial media Yang kita punya Aku yang awal yang gak punya Facebook Aku bikin Facebook Yang awal yang gak punya Twitter Aku bikin Twitter Terus Sampai akhirnya Puji Tuhan banget Ini lu respetasi Di pas satu bulan Kekumpul 600 623 juta Berapa 600 juta Sekian Yang bikin aku Wow Khususnya gak Ekspatasi yang tau Aku lu gak Iya kan Parah Aku cuman Sekedar aku Bukan iseng sih Tapi kayak yaudah Upload Aku gak tau mau kumpul berapa Yang penting aku upload Dan ternyata Upload Upload Kepakutan itu Banyak orang yang tergerak Dan yang buat teman-teman harus tau Yang bantu tuh gak harus Yang orang punya uang banyak Kamu punya berapa ratus juta Berapa puluh juta Enggak Justru orang-orang yang Kekurangan dalam Dana atau finansial Dia bantu seribu pun itu bisa Karena kita pakai Aku kerja sama-sama Kita bisa doorkom Jadi disitu bisa Ada donasi Mulai seribu Entah pakai Shopee Pay GoPay segala macem Itu semua bisa Jadi itu bantu banget aku Untuk aku kerja sama Sama kita bisa doorkom Wow Inspiratif banget ya Mungkin aku Maksudnya Zeva dengan umur semuda ini Itu bisa Berjiwa sosialnya Sangat tinggi Bahkan kayak Pembantu temennya Yang kesusahan Bahkan sampe Kumpul 600 juta tuh Amis banget sih guys Cuma kamu ada bagian Apa sih Zeva? Maksudnya sampe at the end Kamu bener-bener bisa Se Mempunyai hati yang sebesar Itu untuk kemanusiaan Ada cerita apa? Atau kenapa sih? Kalo sebenernya cerita apa tuh Dimulai dari Ya tuh di PMR kan ya Aku ikut PMR Lalu selama-kelamaan kan Kebentukan jual sosialnya Cuma Gak tau kenapa Kayak gitu tergerak aja gitu loh Kayak Bayangin aja cuy Masih muda Masih 3 SMK Waktu itu Kehilangan dua tangannya Aku bayangin Kalo itu tuh aku gitu loh Udah sesuram apa sih hidupku Kayak gitu Udah Udah Over thinking apa Itu kan udah pasti Pikirannya kemana-mana kan Kita yang kadang luka Ibaratnya kita luka dikit aja Kita alai banget Kadang kayak Aduh Aduh Belum bisa Baru sakit dikit aja Baru sakit dikit aja Baru sakit dikit aja Baru sakit dikit aja Karena kita udah Udah alai Udah kayak kesakitan Udah bener-bener kayak Dramatis banget Apalagi dia yang kehilangan dua tangan Itu beneran Ngiris hatiku banget gitu Dan itu aku juga ijin orang tua Boleh gak aku terjun di sini Dan orang tua juga Puji Tuhan Support banget ya Jadi Itu pake rekeningnya orang tua ku Awal-awalnya Terus karena tau Jumlahnya banyak Kita coba kerjasama Sama kita bisa Dan puji Tuhannya Kumpul 600 juta itu Udah kebeli satu tangan Yang kanan Jadi satu tangan Kanan robotik itu udah kebeli Sekitar sekian ratus juta Dan masih sisa guys Masih sisa Dan tuh Kami masih usahakan Buat bisa beli tangan robotik ini Dari Cuman Tuhan Jadi Yang awalnya kita tuh Cuma apa ya Niatnya Bantu biar bisa dia Punya tangan robotik Tapi sekarang Uangnya tuh Berkelimpahan Bisa buat dia Biaya kerja Biaya hidup kedepannya Itu bisa Nge-cover semuanya Dengan Hasil galang dana itu Jadi aku juga bersyukur sih Bisa jadi intuhan Perpanjangan tangannya Wow Marah Kalau aku ngeliat nih Zevanya tuh salah satu Anak muda yang bener-bener Bisa memanfaatkan Social media Iya bener-bener Dari cerita dia yang pertama Yang soal penjangkauan Yang di part 1 Iya penjangkauan Itu juga Dia kan lewat social media Nah sekarang juga Lewat social media Dia bisa ngebantu temannya Bahkan Bisa beli tangan robotik Yang beratus ratus juta Itu bener-bener Bukti Kalau kita tuh Bisa menggunakan social media Kita dengan baik Iya kan Iya bener-bener Oh untuk itu Pastikan kalian juga Upload-upload tuh Konten yang bermutu Jangan cuma Apa sih main-main doang Ya Main gak apa-apa Main gak apa-apa Siapa juga suka main guys Suka dong Harus developers guys Harus developers Kita anak muda juga Boleh lah Explore-explore dunia gitu Tetap have fun gitu ya Jangan sepaneng banget Nah terus ya Kamu kan banyak kegiatan nih Mulai dari Di gereja juga ada kegiatan Di sekolah ada kegiatan Juga kamu Masih Kadang-kadang juga ada kegiatan sosial di luar Nah gimana sih cara kamu itu Mem... Apa sih namanya Memanajemen waktunya Oke Pastinya gak skala prioritas ya Karena Kalau kita punya skala prioritas Lah ngerti nih Oh mana yang harus dilulukan Terkadang kan ada Misalnya hari Sabtu nih Weh Ada OSIS bareng Masih ada pelayanan Masih ada ini Masih ada ini Masih ada itu Yang kadang jadi satu di hari yang sama Itu aku pernah ngalamin kayak gitu Tapi aku lihat skala prioritas Mana yang masih bisa Di nomor 2 kan Mana yang harus di nomor 1 kan Mana yang harus bisa Aku gantikan orangnya Itu aku lihat skala prioritas gitu Pokoknya Pinter-pinter Lihat skala prioritas Dalam hidup kita Oke Mungkin Pertanyaan terakhir ya Pertanyaan terakhir Sampai akhirnya Kamu bisa jadi seorang safe time Bisa menginspirasi banyak orang Oke ada 3 Ini semuanya rohani ya Iya Gak masalah Ada di firman Tuhan Yang pertama ada di Matisse Namanya 33 Tetapi cerah dulu Kelajaran dan kebenaran Maka semuanya itu Akan ditambilkan kepada aku Itu buat aku Semangatku buat pelayanan Karena kalau misalnya Kita kadang tuh Cari kebenaran manusia Cari wajah di depan manusia Itu kita bakal capek Pelayanan yang bakal kayak Aku harus perfect di depan manusia Aku harus luar biasa di depan manusia Harus perfect di depan leaderku Segala macam Tapi Aku Berpensi bahwa Aku tuh pelayan bagi Tuhan Dan ketika kita melayani Tuhan Kita dihadapi siapa sih Dihadapi manusia Kadang kita melayani di gereja nih Kalau teman-teman merasa kayak Pelayanan di gereja mulus-mususnya Enggak guys Pelayanan di gereja Paling di sosial semuanya Enggak mulus-musus aja Karena kita melayani Tuhan Tapi yang dihadapi manusia Gitu loh Kayak kadang jengkeling Kadang bikin sebel Kadang bikin emosi Kadang disalah mengerti Gitu kan ya Itu Aku rasain banget gitu loh Kayak kadang Ya omun aku tuh melayani Tuhan loh Tapi yang dihadapi manusia Kayak kadang tuh Aku berbuat baik tuh Masih ada cobaan Ini Itu gitu ya Kadang tuh kayak rasanya tuh Sampai nangis-nangis sendiri gitu ya Nangis-nangis juga omsel Kayak sedih banget sih Kayak Aku tuh niatnya udah baik Aku tuh niatnya Melayani Tuhan Tapi godoannya banyak banget Tapi rintangannya banyak banget Dan yang dihadapi tuh manusia Bukan Bukan apa-apa kan Pasti manusia kan Yang dihadapi Yang di depan kita tuh Pasti manusia Dan aku belajar bahwa Melayani tuh Melayani Tuhan Tapi kalau kita Melayani buat manusia Ya hasilnya pasti Beda dalam Sama yang kita Hatinya buat Tuhan Terus yang kedua Itu ada di kolos 3 E 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan Sekedar hatimu Seperti untuk Tuhan Dan buat manusia Nah kalau misal Kita pelayanan Gak cuma pelayanan sih temen-temen Kayak pelayanan Terus kita sekolah Kita Kayak aku tadi pelayanan sosial Segala macam Kalau aku ngelakuinnya buat manusia Aku bakal fokus sama Bagaimana aku dihargai Bagaimana aku dapat popularitas Bagaimana aku bisa dipuji-puji Diapresiasi Itu kalau buat manusia Tapi kalau buat Tuhan Ya Even aku gak dihargai Even aku dihujat Sekalipun Aku tetep bakal melakukan Karena apa Karena itu buat Tuhan Jadi prinsip yang nomor 2 itu Buat Tuhan Terus yang ketiga Ada di Roma 12 E 12 Tentang bersuka-suka dan pengharapan Terkadang kan Ada momen dimana kita Sedih gitu ya Kita ada tantangan Kita ada rintangan Kita ada masalah Segala macam Itu kan kadang membuat kita Jadi gak fokus ya Jadi kita sedih Kadang kita terlalu apa Tapi aku ingat bahwa Di dalam segala tantangan Di dalam segala rintangan Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan yang menyatai Jangan terlalu fokus sama masalahnya Jangan terlalu fokus sama Oh masalahnya besar nih Tapi kadang kita lupa Kita punya Tuhan yang besar Ya gak sih Kadang kita terlalu fokus sama Masalahnya Terlalu fokus sama tantangannya Terlalu fokus sama rintangannya Sehingga kita tuh kadang lupa Oh kita juga punya Tuhan yang besar Jadi fokus Fokus sama Tuhannya Fokus sama bagaimana Kita bisa kejar perananan Tuhan Jadi Fokusnya tuh Dibenerin lagi Dilurusin lagi Kalau kita fokusnya salah Kita sampai ketujuan yang salah Dan aku Belajar gini sih guys Ketika Semisal nih Kita Pengen mendapatkan sesuatu Kita pengen dapet tujuan A Nah semisal Kita mau dapet tujuan A Tapi kita diproses Tuhan Kita udah banyak protes nih Kok gini Tuhan Kok gak gini Tuhan Koknya udah banyak protes Udah banyak Allah Gimana kita bisa sampai tujuan Tujuan kita Kalau semisal kita banyak protes Jadi aku belajar bahwa Ketika diproses Gak usah banyak protes Karena itu mendatangkan suatu progres Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Ketika diproses Jangan banyak protes Karena itu mendatangkan progres Tepuk tangan dong Buat Zeva Oke Terima kasih Zevanya Sudah berkenan hadir di tempat ini Udah mau ngobrol nih sama kita berdua ya Nah pastinya, gimana nih Sarah? Dapet banyak ilmu gak dari Sarah? Banyak banget, parah nih Walaupun masih muda, bener-bener bisa sangat menginspirasi loh Bener Keren banget Bener, aku juga dapet insight banyak banget dari Zephanya Meskipun dia masih muda, tapi jiwa sosialnya luar biasa Dan juga kecintaannya kepada Tuhan luar biasa Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kita pada hari ini Buat kalian yang suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya Oke, so See you Sebagai orang yang bekerja Gak hanya di dunia arsitek ya, dimanapun Dokter kah, bahkan mungkin capture salon dan sebagainya Itu selalu belajar Ada model potongan rambut terbaru dan sebagainya Di dunia arsitek pun seperti itu Jadi kita gak boleh berhenti di satu titik Untuk bilang bahwa